Peristiwa G30 SPKI merupakan aksi pengkhianatan para pembelot negara. Tepatnya pada malam di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa itu tak lepas dari sosok ketua umum PKI Dipa Nusantara atau DN Aidit. Peristiwa G30S menimbulkan aksi saling tuduh. Pihak Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalangnya. Sementara pihak PKI menyebut tragedi itu adalah buntu dari konflik internal Angkatan Darat. Pihak Angkatan Darat yang mengontrol media masa akhirnya mengarahkan opini publik agar menganggap G30S diotaki oleh PKI. Peran DN Aidit sendiri dalam peristiwa G30S masih menjadi misteri. Namun posisinya sebagai ketua PKI secara otomatis membuat namanya juga dituding sebagai dalang G30S. Sejumlah sejarawan dan kalangan militer pun meyakini bahwa PKI dalang dibalik penculikan dan pembunuhan tersebut. Akan tetapi dugaan ini disangkal oleh beberapa pihak. Sampai sekarang otak dari peristiwa G30S masih menjadi misteri. Begitu pula dengan eksekusi tanpa pengadilan terhadap DN Aidit yang menjadi kontroversi. Beberapa pihak menyayangkan eksekusi itu karena banyak yang bisa digali dari DN Aidit yang notabene sebagai pemimpin PKI. Kabarnya sebelum dieksekusi, DN Aidit sempat diinterogasi dan membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan tersebut jatuh ke Rizuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Asahi Evening News. Menurut Asahi, DN Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi peristiwa G30S. Kenati demikian, hal ini ditampik oleh Wakil Perdana Menteri era Soekarno, Subandrio. Menurut Subandrio, G30S didalangi tentara dan PKI, terseret akibat oknum di dalamnya salah satunya adalah Syam Kamaruzaman. Hal sama juga disampaikan Nyoto yang membantah bahwa hubungan PKI dengan G30S dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Sementara itu dalam mewawancaranya, Kolonel Abdul Latif pernah mengatakan bahwa G30S dirancang untuk menggagalkan upaya kudeta Dewan Jenderal. Akan tetapi, gerakan itu diselewengkan oleh oknum dalam PKI hingga akhirnya terjadi pembunuhan Jenderal dan PKI dituduh sebagai dalangnya. Adik DN Aidit, yaitu Murad Aidit, mengatakan bahwa pada malam peristiwa G30S, ia tengah menginap di rumah kakaknya. Ia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah sang kakak. Hanya saja malam itu, DN Aidit menerima beberapa tamu sebelum akhirnya dijemput oleh sejumlah orang dari kediamannya. Pihak yang menjeput dan tujuan DN Aidit malam itu juga masih menjadi perdebatan. Murad Aidit menduga ada pengkhianat dalam tubuh PKI yang mengorbankan sang kakak. Hingga saat ini tidak pernah ada kejelasan terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S. Terima kasih telah menonton!